Intro Halo adik-adik semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya Sebelum pembelajaran kita mulai Marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Berdoa selesai Ya adik-adik pesan pak guru Jangan lupa kalian harus selalu menaapi protokol kesehatan Memakai masker Menjaga jarak Dan selalu mencuci tangan Di pembelajaran kemarin Kita sudah berkenalan dengan teman baru Dan kalian juga sudah melihat Edo memperkenalkan dirinya Hari ini Kita masih akan belajar di tema 1 Diriku Sub tema 1 Aku dan teman baru Dan pembelajaran kedua Bagaimana ya Adik-adik Kemarin waktu memperkenalkan diri Apakah adik-adik sudah memperkenalkan diri di rumah Dengan orang tua Atau dengan teman di sebelah rumah kalian Jika sudah Apa yang adik-adik katakan kepada mereka saat berkenalan Mungkin ada yang menggunakan kata Hai nama saya Edo Ada yang seperti itu Atau ada yang Halo nama aku Donnie Apakah ada yang seperti itu Apakah ada yang seperti itu Sekarang kita lihat gambar Edo sedang berkenalan dengan temannya Dengan Udin Apa yang Apa yang mereka katakan Hai aku Benny Kata Benny Kata Benny Kemudian Udin menjawab Hai Benny Aku Udin Benny Salam kenal Udin Salam kenal juga Benny Nah itu adalah salah satu contoh Kata-kata yang digunakan saat kalian berkenalan dengan teman baru Ada yang menggunakan kata sapaan Hai Ada yang menggunakan kata halo Kemudian salam kenal Kita ulangi lagi ya Hai aku Benny Hai Benny Aku Udin Salam kenal Udin Salam kenal juga Benny Nah Benny dan Udin Ketika berkenalan Mereka mengatakan Nama panggilan Yaitu Nama yang biasa Teman-teman panggil Atau orang tua Panggil kepada kalian Namanya Benny Dan Udin Kalau kalian Nama kalian siapa Nama panggilannya Ya Contoh pak guru Nama pak guru Agus Purwo Nama panggilannya Agus Ketika pak guru Memperkenalkan diri Pak guru bilang Hai Aku Agus Begitu Kenapa Kita menggunakan Nama panggilan Saat berkenalan Dengan teman Supaya Teman Lebih mudah Mengingat Nama kita Jadi Saat berkenalan Usahakan Kita Menyampaikan Nama panggilan Kita Paham ya Adik-adik Nah Ini adalah Contoh Kata yang digunakan Saat kita Berkenalan Dengan teman baru Yang pertama Contohnya Adalah Halo Saya Edo Yang kedua Hai Nama saya Budi Yang ketiga Selamat pagi Nama saya Siska Yang keempat Selamat siang Namaku Andi Yang kelima Assalamualaikum Nama saya Dina Nah Itu Adalah Beberapa Contoh Kata yang digunakan Untuk Berkenalan Dengan Teman baru Kalian Bisa Menggunakan Kata-kata Itu Untuk Berkenalan Dengan Teman baru Kalian Di kelas 1 Sekarang Kita akan Belajar Mengenal Huruf-huruf Dalam Suatu Kata Disini Ada Kata Apa Kita Baca Bersama Yuk Udin Ada Kata Udin Kata Udin Ini Terdiri Dari Huruf Apa Saja Ternyata Kata Udin Terdiri Dari Huruf U D I N Dibaca Udin Ada Berapa Huruf Disini 1 2 3 4 Ada 4 Huruf Dalam Kata Udin Selanjutnya Kata Lani Ada Huruf Apa Saja Dalam Kata Lani L A N I Lani Nah Huruf A I Dan U Adalah Huruf Vokal Apakah Kalian Tahu Huruf Vokal Itu Kalian Ingat Ingat Ya Anak Anak Jadi Huruf Vokal Itu Ada 5 Apa Saja Yaitu Huruf A I U E Dan O Ulangi Lagi Ya A I U E O Itu Namanya Huruf Vokal Kemudian Huruf D L Dan N Adalah Huruf Konsonan Ya Jadi A I U E O Huruf Vokal Dan Selain Itu Namanya Huruf Konsonan Berarti Huruf B C D F Dan Seterusnya Coba Kita Cari Ada huruf Apa Saja Dalam Kata-kata Ini Ya Nomor Satu Contohnya Benu Terdiri Dari Huruf B A N U Sekarang Adik-adik Coba Cari Yuk Nomor Dua Sampai Nomor Lima Huruf Apa Saja Yang Ada Dalam Kata-kata Tersebut Nomor Nomor Dua Kata Rahman Nomor Tiga Siska Nomor Empat Doni Nomor Lima Sonia Ayo Coba Adik-adik Cari Huruf Apa Saja Yang Terdapat Dalam Kata-kata Tersebut Siapa Yang Tahu Ya Coba Kita Baca Bersama Nomor Nomor Dua Rahman Berarti Terdiri Dari Huruf R A H M A N Pinter Nomor Tiga Siska Terdiri Dari Huruf S I S K A Yang Mana Huruf Vokal Ayo Diingat-ingat Huruf Vokal Yang Mana Tadi Ya Bagus Sekali Huruf Vokalnya Dalam Kata Siska Yaitu I Dan A Kemudian Huruf Konsonannya S S K Pinter Ya Ayo Anak-anak Coba Lanjutkan Nomor Empat Dan Nomor Lima Ya Kalau Kalian Sudah Bisa Membedakan Antara Huruf Vokal Dan Huruf Konsonan Juga Sudah Bisa Menyebutkan Huruf Yang Ada Dalam Suatu Kata Sekarang Kita Belajar Membilang Cara Urut Bilangan Satu Sampai Sepuluh Kita Hitung Bersama Dari Satu Sampai Sepuluh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Nah Anak-anak Disini Pak guru Punya Bunga Loh Coba Coba Kalian Lihat Ada Berapa Bunga Disini Satu Ya Pinter Ini Angka Satu Dibaca Satu Selanjutnya Ada Berapa Bunga Ini Kita Hitung Bersama Satu Dua Ada Dua Bunga Ini Adalah Angka Dua Dibaca Dua Dua Selanjutnya Ada Berapa Bunga Satu Dua Tiga Ada Tiga bunga Ditulis Selanjutnya Ada Ada berapa Bunga Dibaca Dua Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ada Delapan Bunga Kemudian Satu Dua Tiga Empat Empat Enam Tujuh Delapan Sembilan Ada Sembilan bunga Tulis Sembilan Coba Berapa Bunga Dibawah Ini Coba Kalian Hitung Ada Berapa Ya Bunganya Ada 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 Sudah Selesai Berapa Bunga Yang Ada Pada Gambar Ada Berapa Bunga Yang Ada Pada Gambar Ya Betul Ada Sepuluh Ditulis Sepuluh Pinter Sekarang Coba Kalian Hitung Ada Berapa Anak Yang Ada Pada Gambar Kita Hitung Bersama Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada Enam Anak Selanjutnya Ada Berapa Anak Disini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ada Tujuh Ya Kalian Hebat Sekali Hari Ini Kalian Sudah Belajar Tentang Membilang Angka Satu Sampai Dengan Sepuluh Kemudian Mengenal Huruf-huruf Dalam Suatu Kata Dan Juga Kalian Sudah Bisa Memperkenalkan Diri Sendiri Kalian Hebat Ya Tetap Semangat Belajarnya Jangan Jangan Lupa Pesan Dari Pak Guru Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan DRIko ält Jangan H excell으 Colorado ấn Jangan Jangan Ber trai Jangan Kamau Pesan N